Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Apakah musik itu haram? Ini menarik untuk kita bahas Ulama termasuk al-Iman Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali Atusi radiyallahu ta'ala anhu mengatakan Ya musik ini hasanuhu hasan wa qabihuhu qabih Yang bagus ya bagus Yang buruk ya buruk Bagaimana bisa? Yuk kita teliti Tanyanya apakah haram? Darul Ifta Al-Misriyah Lembaga Fatwa Resmi Negara Mesir Menjelaskan bahwa Memang musik ini dibagi dua Ada musik yang baik Yang sesuai dengan syariat Islam Seperti yang menimbulkan semangat kita untuk beribadah Semangat kita untuk sholat Semangat kita untuk sedekah Semangat kita untuk bersolawat dan mencintai Nabi Muhammad Sallallahu anhi wasallam Semangat kita untuk bertobat kepada Allah Ini musik-musik yang bagus Yang menggerakkan hati manusia untuk dekat kepada Allah Bagaimana mungkin diharamkan? Dalilnya mana? Di dalam Suhail Bukhari Pada suatu hari Tepatnya di hari Eid Sayyidun Abu Bakar Siddiq Masuk ke rumah Rasulullah Disitu ada Siti Aisyah Bersama dua orang budak perempuan Yang sedang menyenandungkan lagu bu'at Lagu bu'at ini lagu perdamaian suku Aus dan Khazraj Lantas Sayyidun Abu Bakar menegur Apakah seruling syaitan yang kamu senandungkan di rumah Rasul? Anda tahu gak jawaban Nabi Muhammad? Da'humaya Abba Bakar Biarin aja mereka Sesungguhnya setiap umat itu memiliki hari raya Dan ini adalah hari raya bagi kita Akhirnya diciptakan lagu untuk mengenang Daripada kenikmatan perdamaian tersebut Maka dari sini kita bisa mengambil pelajaran Bahwa apa yang baik adalah yang sesuai dengan syariat agama Yang bertentangan dengan syariat agama Maka jangan didekati Adapun kita yang mendengarkan atau bermain musik Silahkan apabila musik tersebut mendekatkan kita kepada Allah Bukan menjauhkan kita dari Al-Quran Bukan menjauhkan kita dari Al-Quran